Pada suatu hari Putera Cem menunggang kudanya bersiar-siar di dalam hutan Tetapi, Ahli Sihir sedang memerhati Putera Cem dengan rasa marah dan dendam Kerana Putera Cem pernah menghalang Ahli Sihir berbuat jahat pada ketika dahulu Ahli Sihir tersebut menyempa Putera Cem menjadi kata secara tiba-tiba tanpa disedari oleh Putera Cem tentang kewujudan si Ahli Sihir Apabila Putera Cem menjadi kata, Ahli Sihir keluar dari persembunyian dan mengantarabukan Putera Ahli Sihir tersebut beritahu Putera bahawa sumpahnya akan hilang jika Putera berbuat baik terhadap manusia Lalu Ahli Sihir meninggalkan Putera kata Pada suatu pagi, Puteri Aurora bersiar-siar di tepi sebuah kolam yang terdapat di dalam hutan sambil menikmati pemandangan dan udara segar Puteri memetik sekuntum bunga yang terdapat di atas daun teraltai Tiba-tiba Puteri mendengar orang meminta tolong dan diselangi dengan suara kata Puteri Aurora mencari-cari gerangan suara tersebut Tiba-tiba suara itu pun berkata yang dia seekor kata yang dilihat Puteri tadi Puteri mendekati kata tersebut dan kata memberitahu bahawa kakinya sakit dan meminta tolong Puteri merawatnya Lalu Puteri pun mengambil kata tersebut Puteri membawa pulang kata dan meletakkan kata tersebut di sebuah kolam yang terdapat di istana Selepas kaki kata dirawat, Puteri berbual dengan kata tersebut Kata memberitahu bahawa dia seorang putera dari kampung sebelah Dia disumpah menjadi kata oleh ahli sihir Puteri meminta pertolongan Putera Katak untuk memanggil hujan Kerana kampung Puteri dilanda kemarau yang teruk selama dua bulan Bagi membalas jasa Puteri, Putera Katak memanggil hujan Dan turunnya hujan yang sangat lebat pada malam itu Keesokan harinya, perkampungan Puteri ditembuhi tanaman-tanaman yang sangat subur Rakyat kampung sangat bahagia dengan turunnya hujan Raja sangat hairan dengan turunnya hujan Raja ingin mengetahui bagaimana hujan boleh turun sedangkan sudah berbulan-bulan kampung tersebut dilanda kemarau Puteri Arora menceritakan hal yang berlaku di antara dia dan seikur kata Raja menyuruh puteri membawa kata tersebut menghadapnya Hati dengan putera kata lalu mengangkat putera kata orang yang berkuasa di dalam istana itu Maka, berakhirlah sumpahan kata tersebut Kata bertukar menjadi seorang putera raja Tamat Sekian terima kasih